Bersuah lagi di Kompas Petang, Saudara. Ibu Yosua Rostisi Manjuntak dan Ibu Eliezer Rineke Alma Pudihang saling meluapkan isi hati saat dipertemukan di layar televisi Kompas TV kemarin. Ibu Yosua menitipkan pesan untuk Eliezer berubah ke arah positif untuk masa depannya. Jadilah dia menjadi anak yang baik, yang melakukan hal yang positif untuk ke depannya. Biarlah dia mempertanggungjawabkan semua perbuatannya kepada Tuhan. Ibu Yosua dan Ibu Eliezer dipertemukan dalam layar televisi Kompas TV. Melalui pertemuan, keduanya saling mencurahkan isi hati. Meski hadir dan mendengar langsung ponis hakim bagi kelima terdakwa, tapi tetap tidak bisa mengobati rindunya seorang ibu kepada anak tersayang yang nyawanya terbuang sia-sia. Yang ada yang sudah dijalankan ponis, jadi semuanya biar sama-sama, merasakan bagaimana matinya hati perasaan mereka bisa bersama-sama, bersekongkol, menginginkan pembunuhan terhadap anak kami, Nopriyansa Yosua. Agar anak kami, Nopriyansa Yosua, dalam pembunuhan yang sangat berat ini, sangat keji dan biadab ini, mendapatkan perhitungan, diperhitungkan akan kematiannya. Sementara ibu Eliezer tak henti-hentinya berterima kasih kepada keluarga Yosua. Pesan ibu Yosua akan diteruskan ibu Eliezer kepada anaknya yang sedang menjalani hukuman di rutan Bareskrim. Tidak ada ibu yang menginginkan anaknya jatuh ke masalah seperti ini. Tetapi karena sudah terjadi, seperti kata ibu Rosti, harapan dari ibu Rosti, apa yang menjadi harapan ibu Rosti, menjadi harapan saya juga sebagai orang tua. Pada kejujurannya, tetap pada sifat dan tingkah lakunya yang sebagaimana apa adanya, dan tetap penjunjung tinggi harga dan matabat dari keluarga, demikian juga dia harus berusaha untuk tetap baik. Eliezer menjalani masa hukuman 18 bulan penjara setelah jaksa memutuskan tidak akan banding atas ponis majelis hakim. Terdekat, Eliezer juga akan menghadapi sidang kode etik Polri, menentukan nasib dan karir Eliezer sebagai anggota polisi. Tim Liputan, Kompas TV Perihal pengajuan banding oleh terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Centrawati, Ayah Brigadir Yosua Samuel Huta Barat menghargai keputusan para terdakwa. Menurutnya, itu merupakan hak warga negara Indonesia. Sebelumnya, tim penasihat hukum Ferdi Sambo, Putri Centrawati, Kuat Ma'ruf, dan Riki Rizal telah mengajukan banding atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 13 dan 14 Februari lalu. Perihal pengajuan banding, Putri Centrawati juga dari Kirisa dan Kuat Ma'ruf, dari keluarga mengomentarnya di mana? Ya, itulah salah satu hak daripada terdakwa. Itu hak daripada terdakwa kepada setiap warga negara. Mengajukan hak-haknya banding. Sebenarnya itu bukan hanya banding, ada tiga tahap. Itu kita serah hak mereka. Kita hargai apa hak-hak mereka. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.